Beginilah mudik, merantollah supaya bisa merasakan nikmahnya mudik ketemu dengan keluarga yang ada di rumah Bener ya Pak Radik? Betul Ya betul Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan mudik, mudik ke Klaten, mudik ke Semarang Nanti akan saya perlihatkan perjalanan saya dari kota Malang menuju ke Klaten dan Semarang melalui tol Transjawa Dan nanti akan saya tunjukkan beberapa rest area di mana saja, di kilometer mana saja Terus kemudian bayarnya berapa dan konsumsi bahan bakarnya Serta beberapa nanti akan saya tunjukkan exit tol dari mulai Malang menuju ke Klaten atau ke Semarang Nanti akan saya tunjukkan di mana saja mungkin teman-teman yang ingin mudik ke lokasi tersebut Bisa melalui exit tol tersebut Tentunya subscribe dulu teman-teman, supaya tidak ketinggalan informasi yang saya belikan dari channel Youtube saya Ini subscribe, klik merah, dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya Supaya tidak sepi atau supaya rame Langsung saja, saya menggunakan mobil Meju BC Lancer Tahun 2010 Transmisi Matic Tiptronic 1800cc Konsumsi bahan bakar Pertamax Langsung saja, cekibro Nah, oke teman-teman Langsung saja kita berangkat Ini nanti yang nyetir istri saya ini Apa? Si saya ini Driver nanti jadi driver Saya jadi kopilot saja Supaya fokus untuk merekam videonya Langsung saja, ayo Ayo, nyetir, nyetir Nah, teman-teman Ini sudah di mobil ini Ini yang nyetir istri saya Nah, istri saya nyetir Nanti yang pertama kita siapkan dulu Karena saya mau melewati tol Transjawa Jarak jauh ya Ini saya siapkan 2 kartu Ini saya pakai Typecast BNI Dan juga pakai Brizzy Ponyaknya BRI Jadi saya pakai ini Karena nanti untuk top-up-nya gampang Bisa lewat HP saja Lewat mobile banking Dan untuk isinya itu Jangan terlalu banyak Karena perkiraan nanti Cuma sekitar 300 ribuan Jadi saya isi nanti 350 ribu saja Takut nanti kartunya error Biar duitnya nggak hilang Oke, langsung saja Ayo, budak Let's go Bismillahirrahmanirrahim Terus satu lagi teman-teman Ini kan saya belum beli bensin ya Belum beli bensin Nanti saya beli Jadi nanti teman-teman bisa tahu Berapa konsumsi BPM-nya Konsumsi bahan bakarnya Ketika nanti kita pulang dari Malang ini ya Saya berangkat dari Malang Tepatnya dari Sawo Jajar Nanti konsumsi bahan bakarnya berapa Saya menggunakan Pertamax Untuk mobil saya sudah saya jelaskan Di awal tadi Pakai Mitsubishi Lancer Yang katanya terkenal boros teman-teman Tapi nanti teman-teman bisa lihat sendiri Konsumsi bahan bakar Mitsubishi Lancer Ini 1800 cc Matic T-tronic Nanti berapa Nanti saya isi Bahan bakarnya Nanti di dekatnya pintu masuk tol ya Simak terus videonya teman-teman Pokoknya Ikuti perjalanan kita Saya sama bojo saya Oke Dan ini saya berangkat jam Ini Jam 10 pagi Jam 10 kurang 10 pagi ya Saya berangkat pagi karena Kan ini menuju ke barat Jadi biar tidak terkena matahari ya Biar nggak silau Biar nggak silau Jadi nanti mungkin sampai sana Sekitar jam 3 sore Mungkin jam 2 Saya perjalanan santai Nanti akan saya Tunjukkan Rest area mana saja Kondisinya seperti apa Dan juga Biayanya berapa sampai sana Cekipurut Ini saya sampai di Jembatan Arjo Sari Dan ini yang arah ke Malang Memang rojok macet Mereka rojok memang macet Nah Mampir Pomp bensin Sek Nungkaki Ngombi mobilnya Oke teman-teman Kita sampai di Pomp bensin Sekarang Mau beli Bensin dulu Pertama K92 Oke teman-teman Sudah Isi BBM Ini 350 ribu Atau 35,54 liter Ya ini ya Nanti saya konversi Terus kemudian Sekarang Untuk Odonya ini Tripnya Saya nolkan Teman-teman Nah sudah nol Ya itu ya Sudah nol Sekarang kita Berangkat Padahal ya Semoga Semangkat ya Ini kalau Masuk underpass Itu ke arah Surabaya Ke arah Lawang Tapi tanpa tol Kita yang Sini Karena mau masuk tol Belok kanan ya Nanti ya Untuk penjelasan Underpass sekarang Lo Bisa teman-teman Lihat di video saya Sebelumnya Di linknya Ada di pojok kanan atas Oke Sudah ada Bapak polisinya Ngatur jalan Biasanya disini Ini sepi Padahal disini Ada pos polisi Ini sudah Dibangun teman-teman Untuk pos Pengamanan Mudik Lebaran 2019 Ini sekarang Kita masuk di tol Gerbang tol Singosari Atau Karanglo Malang Nah jarak Jarak dari sini Ke gerbang tol Itu mungkin Sekitar Satu setengah kilo Lebih lah mungkin Untuk review tolnya Bisa teman-teman Lihat di video saya Linknya ada Di pojok kanan atas Oke kita masuk di GT atau gerbang tol Singosari teman-teman Sekarang kita Ngetap Oke sekarang Kita ngetap Golongan satu Tol saldonya 471 Langsung kita Masuki ini Memasuki tol Terat Jawa Dan nanti Insya Allah Ini tidak keluar tol Sebelum sampai di Gerbang tol Colomadu Nanti saya keluarnya Di gerbang tol Colomadu Masuk tol ini Jam 10.25 Teman-teman Masuk tolnya Jam 10.25 Jadi nanti kita Coba lihat Sampai sana Berapa jam Nah teman-teman Ini kita Sudah berada Di tol Transjawa ya Gak tau ini Ruas Malang ini Masuk tol Transjawa Atau bukan Yang penting Saya sudah masuk tol Nanti saya keluarnya Di gerbang tol Colomadu Karena saya mau ke Klaten Jadi nanti Gerbang tol Colomadu Nanti perjalanan seperti apa Kalau dari Google Maps tadi Perkiraan waktu temunya Sekitar 4 jam 30 menit Jadi 4.5 jam Karena Dari Lawangnya Malangnya sendiri Tadi sudah Sudah rame ya Gak rame ya Nanti kita sana Perjalanannya Ngebut apa orang Gak Nah perjalanan santai Karena segitir bojoku Jadi nanti mungkin Kecepatan maksimal Tetap 100 km Perjam Santai Nanti setiap rest area Nanti akan saya tunjukkan Saya masukin Jadi teman-teman Nanti bisa tahu Kalau mau istirahat di rest area Itu seperti apa Simak terus Cek ibrot Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Jumbang Terima menonton 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 Terima menonton